Halo sahabat Gaze semuanya selamat datang kembali di Silver Gaze Otaku Room dan Otaku Room kali ini apa yang akan Gaze bawakan ya karena biasanya hari Sabtu itu pasti Gaze kalau nggak bahas full up online bisa juga kasih bahas Kanokari atau bahas Peter Grill dan ternyata anime musim panas ini sudah harus mencapai ke ending semua ya di season 1 season satunya ya Oh enggak sorry SAO itu berarti season 3 atau season season 3 part 2 dan sudah habis ya final season untuk War of Underworld itu sudah habis kemudian untuk Kanokari season 1 juga udah habis Peter Grill juga habis dan Gaze bingung mau nonton apa lagi di hari Sabtu karena nggak ada kerjaan di hari tersebut ya kan jadi ini eh Gaze lihat-lihat ternyata banyak juga yang request Bang coba dong eh bahas anime yang muncul di musim gugur atau fall 2020 ya dari situ KJ bakal pengen lihat-lihat nih bakal ada apa aja anime-anime yang di musim gugur yang di musim gugur langsung lihat aja Nekah sudah siapin semua dan iya jadi upcoming anime of fall kita bakal lihat itu ada attack on Titan final season berarti ini AOT yang bakal mencapai selesai ending terus ada Haikyu to the top second core berarti yang kemarin itu belum sampai beres ya Kak C juga udah lama nggak ngikutin Haikyu juga Haikyu terakhir ngikutin itu yang lawan Shiratorizawa itu di season 3 berarti ya terus dibawahnya di hari yang sama Oktober tanggal 2 itu ada Danmachi season 2 eh sorry season 3 cuy season 3 nih sobat kasih buat yang ngikutin Danmachi dan kebetulan kasih ngikutin Danmachi itu dari season 1 season 2 movie-nya dan Sword Oratoria habis itu sekarang Danmachi season 3 lalu ada Yasahime Prince of Half Demon ini kayaknya menurut Kak C juga menarik juga nih Oktober tanggal 3 berarti itu adalah hari Sabtu kalau misalnya oke ini bisa jadi pembahasan dan Machi bisa jadi bahasannya terus ada The Irregular at Magic School ini juga menurutkan kayaknya oke juga nih Oktober tanggal 3 ya terus ada Ikebukuru with skateboard Oktober tanggal 6 Noblesse harus ada The Day I I became a god hari dimana aku menjadi seorang dewa hmm ini juga kayaknya menarik ya terus ada Orles Crusade Oras of Mew oke di paling bawah ada lagi Oktober 2 tanggal 2 nih Tonika ku kawai ini apa ya kayaknya nih kalau udah lihat dari gambar sih anime-anime romance gitu kan atau romance komedi mungkin tanggal 2 hari Jumat 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 dan by the way eh kak C rekaman ini agak telat jadi kemungkinan video ini akan sampai ke kalian atau ditonton itu perdana nya mungkin setelah anime dan maciknya keluar dan mungkin kak C sudah nonton dan maciknya yang ketiga tentunya jadi mohon maaf atas keterlambatannya karena terus terang kak C lagi banyak banget yang dikerjakan ya hmm kita akan cek Oh ya ada satu lagi ada satu lagi nih 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 hampir aja lupa terang jadi ini ada Jujutsu no Kaisen ini juga keluar di anime musim gugur dan kalau dari komiknya sih menurut kak C ini menarik ya tapi kak C belum tahu kalau misalnya anime ini sebagus apa sih ketika dijadikan animnya gitu kita lihat bakal seperti apa ininya ya fitur-fitur yang ditampilkan dengan grafik yang bagus-bagusnya itu kayak gimana nantinya ya sih seperti itu loh ya kan terus ada beberapa juga tapi kasih nggak nemuin gambar yang bisa ditampilin yaitu ada sekuel tambahan dari love life juga love life juga keluar yang baru tapi kasih nggak dapet ininya cuma nanti kalian bisa cek aja pasti itu sudah keluar untuk yang subtitle bahasa Indonesia oke kurang lebih sih ya begitulah dan untuk membuka anime musim gugur tahun 2020 kali ini KC bakal cek di dan maci season 3 trailer Oke saya bakal ngeliatin di season 3 trailer ini ada apa aja dan sebelum trailernya jadi play ase bakal buat macem-macem editan terhadap videonya jadi kalau misalnya ada yang bertanya Bang kok suaranya jadi gitu Bang kok gini kok gitu dan lain sebagainya ya dengan kata lain itu kasih baru saja kena yang namanya copyright jadi kasih nggak mau kena untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya jadinya kasih edit saja sih videonya Oke langsung aja kita lihat trailernya dan Oh ya terakhir mungkin video ini akan sangat terlambat dikarenakan banyak sekali yang harus KC upload di otak kurung maupun segmen lainnya tapi mudah-mudahan aja kalau ininya keluar tanggal 2 Oktober kemungkinan video bahasan dan masih season 3 ini KC taruh itu di hari kemis atau hari Selasa ya jadi kita akan lihat dulu trailer seperti apa karena ada belum lihat trailernya dan kita let's go saja kalau gitu play bye… Hey Mah…. You might have been fighting I guess the absolute evil hmm… hmm… Ah ini monster ya? Monsternya bisa ngomong ya Szenos… Oh, you're born in the dungeon… Monsternya? Monsternya bisa ngomong ya? Wah season 3 Dan masih dengan Minotaur ya Di belakangnya 2020 Mantap Oke Pengisualannya Kirito Lagi panen pekerjaan Oke Intinya sih Dan masih season 3 ini Kalian belum nonton saat ini Yang kalian tau Tadi itu Lihat bahwa Ini ada monster Monster yang bisa bicara Dia ngomong dengan kata-kata awal itu adalah Ini dimana Dan Dia lahir dari dungeon Dia keluar dari dindingnya dungeon Berarti Emang bener-bener Pure ini monster Tapi kok bisa ngomong ya Dan Yang kasih ikutin di season 2 terakhir itu Siapa ya Wanita yang Ada Ininya apa Rubahnya itu siapa ya Yang dari Dewi Istar itu Pokoknya Yang kasih ikutin terakhir Udah agak lama Agak-agak lupa Itu adalah Perseteruannya Belcranel Sama Dewa Apollo Terus sama Dewa Dewi Istar Yang akhirnya si Dewi Istarnya ini Mati juga gitu Dipanggil ke dunia para dewa lagi gitu kan Sekarang berlanjut ke season 3 nih Yaudah Kita akan tunggu aja Tanggal 2 nanti Seperti gimana Si Dan maciknya Terus juga KZ minta Untuk sobat KZ Semuanya yang ngikutin Otakurung KZ pengen Banget Tahu pendapat kalian Kira-kira Untuk musim ini KZ itu bakal Bahas apa Atau kalian mau minta KZ Bahas apa lagi nih Selain dan macik Karena dan macik Udah pasti masuk ke List pembahasannya KZ Nah Terus juga Tadi ada beberapa anime Yang sudah disebutkan Dan KZ penasaran Pengen nonton Nah Kira-kira Menurut sobat KZ KZ harus Nonton yang mana lagi Supaya Segmen otakurung ini Bisa Lebih banyak Variasi Anime-nya Ya kan Lalu Di akhir KZ pengen bilang Jadi setiap yang KZ berikan Di sini itu adalah Pure Apa yang KZ terima Jadi kalau misalnya Kalian Punya pendapat lain Tolong tuliskan di bawah Kolom komentar Karena KZ bakal Bacain setiap Komentar kalian Lalu kita akan Saling berdiskusi Tentang pendapat Masing-masing Dan syukur-syukur Nantinya KZ bisa menjalin Hubungan Dengan sobat KZ Dari sebuah anime Karena menurut KZ Anime itu Memiliki banyak Alur cerita Yang mungkin Gak setiap orang Itu bakal kepikiran Anime itu Sampai jadi Ya kurang lebih sih Kalau orang yang Hanya sebagai penikmat Ya anime Hanya sebuah Cerita biasa Tapi kalau menurut KZ KZ ini sudah termasuk Orang yang Terlalu fokus Pada Sebuah jalur cerita Sampai Akhirnya ketika Ketemu hal yang ini Ya aja Yang hari ini itu Dan masih season 3 Ini Monster bisa keluar disana Kok dia bisa Bisa ngomong gitu Si monsternya Gitu kan Itu menurut KZ Aneh juga Sejak kapan Ada monster bisa ngomong Dan itu baru terjadi disini Dan akhirnya Nanti juga penasaran loh Kok dia bisa ngomong Ini ada masalah apa Nama monsternya Tadi Xenos kan Oke lah Intinya sih seperti itu Dan Kita Kalau begitu Kita lanjutin Ke sesi Baca komentar saja Intinya Untuk bahasan Trailernya Kali ini Sebegini dulu Kita akan Cek Di kolom komentar Itu bakal Ada apa aja Karena yang terakhir KZ Bikin kontennya Itu adalah Lagu dari Sokugekinosoma Jadi KZ bakal bacain Komentarnya dari Sobat KZ Dan kita akan Cek Di kolom komentar Berikut ini Oke Jadi KZ sudah ada Di dalam kolom komentar Ternyata Ada beberapa komentar Yang bisa KZ cek Disini Hmm Ini Yang season 1 Kanojo Kairi sih mas Waktu kemarin Penutup Season 1 nya Dan kita akan bacain Beberapa komentar Yang ada disini ya Nah kira-kira Enak dibacakan Disini adalah Tidak ada Di I respond Di I have respond Hmm Oh rata-rata Disini cuma Biasa aja ya Oh ada Muhammad Noval Min Nanti bahas anime Musim fall 2 ke 20 Nah ini Hari ini KZ baru bahas Dan mohon maaf Kalau misalnya Telat ya Jadi memang Eee Karena banyak hal Yang harus dikerjakan Dan satu-satu Harus Disusun Jadi Baru sekarang KZ bisa Mulai Upload Si videonya Ya Dan Muhammad Noval Ini ternyata Dari Kalimantan Selatan Wah Dan di bawahnya Ada Megumi Chan Dibilang juga dari Kalimantan Tengah Ternyata KZ punya Sobat KZ jauh Disana ya Salam kenal Buat kalian semuanya Disini ada Suarna Tenpolis Kazuya Exumi Eee Mungkin Suarna Tenpolis ini Adalah Tim Sumi ya Setelah ada Tim Ruka Ada Tim Mami Dan Tim Chizuru Dan dia Disini adalah Sobat KZ Yang menganut Tim Sumi Oke Kemen Bajunya bagus KZ disini Pake apa Oh pake baju ini Baju ini Yang kemarin ya Oke Berarti seleranya Adalah selera Gundam Jadi Terima kasih buat Yang sudah berkomentar Disini ya KZ akan Coba cek Di Yang lainnya Yang lainnya Ada apa ya Kan kemarin KZ rasanya Bahas tuh Banyak Oke Oke Kita cek Disini Cuma ada dua komentar Kita Lihat komen Disini Nah WHO Community Itu cuma bilang First Lalu ada Megumi Chan Apakah Bang KZ Belum pernah Dengar Ope Food War Food War Yang satu ini Sebuyaki No Soma Keliatannya Dari Reaksi Bang KZ Oh enggak Kalau untuk Season 1 Season 2 Season 3 Season 4 Sampai season 5 Soku Geki no Soma KZ memang Nggak nonton Tapi untuk Openingnya Yang Kibono Uta Itu KZ udah Tahu Dan Udah tau Itu juga Adalah Opening Dari Soku Geki no Soma Kenapa KZ Sampai Ngerti Gitu Itu Soku Geki no Soma Di beberapa Situs Itu Sudah Menjelaskan Bahwa Emang lagunya Bagus Dan Jadi Trending Lagu Terbaik Dan lain Sebagainya Yang Paling Bagus Dan Akhirnya KZ juga Penasaran Akhirnya Cari tau Lalu Pas kemarin Itu ada Yang request Untuk Ditonton Keseluruhannya Ini tuh Lagu Kibono Uta Ini Maksudnya Apa sih Pengen tau Ini dan Banyak banget Yang request Meskipun Cuman 5 atau 6 orang Gak terlalu banyak Juga sih Belum Belum Sampai Puluhan Atau ratusan Tapi Menurut KZ Buat Channel Seperti ini Yang Nanya 5 sampai 6 aja Tuga Udah Banyak Buat KZ Untuk Bilang Bang Tolong dong Reaksian Lagu Soku Geki no Soma Yang Kibono Uta Dan inilah Maksudnya Terus Untuk Dari Reaksi Ya Karena KZ baru Bener-bener Tau Arti Dari Liriknya Itu Apa Terus Maksud Dari Lagunya Itu Apa Dan makanya Reaksi KZ 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 Jadi Seperti Itu Lebih Seperti Inilah Apa Yang Ingin KZ Sampaikan Hari Ini Kita Akan Closing Semuanya Kalau Begitu Oke Jadi Untuk Sobat KZ Semuanya Terima Kasih Sudah Mampir Di Silver KZ Otak Kurung Kali Ini Kalau Misalnya Kalian Punya Pertanyaan Seputar Anime Atau Apapun Yang Berhubungan Dengan Dunia Jepangan Baik Lagunya Terus Seputar Event Eventnya Silahkan Kalian Tinggalkan Di bawah Kolom Komentar Karena KZ Bakal Bikin Segmen Baca Komentar Di Akhir Pembahasan Otak Kurung Kalau Misalnya Tidak Ada Yang Menurut KZ Baik Untuk Dibacakan Mungkin Tidak Tapi Kalau Misalnya Ada Apalagi Sampai Pertanyaannya Cukup Bisa Bikin Kita Ngobrol Akan Dibacakan Secara Langsung Oke Jadi Otak Kurung Gali Ini Sekaligus Mewakili Kesedihannya KZ Karena Hari Sabtu Yang Sudah Tidak Ada Yang Bisa Kasih Tonton Tapi Jadi Ada Lagi Jadi KZ Sudah Seneng Atau Sedih Atau Gimana Sebenarnya Setiap Kali Ada Kesedihan Pasti Ada Kesenangan Dimana Anime Itu Pasti Bergulir Yang Baru Lagi Setelah Musim Semi Selesai Muncul Musim Panas Setelah Musim Panas Selesai Nah Sekarang Muncullah Musim Gugur Dimana Disini Banyak Banyak Anime Anime Yang Dilanjutkan Dan Akhirnya KZ Bisa Bahas Semuanya Sampai Oke Akhir Kata KZ Mengucapkan Sampu Rasul Minasan Dan Kita Akan Bertemu Lagi Di Bahasan Silver KZ Otak Kurung Berikutnya Terima Kasih Sudah Mampir Dadah Semuanya Terima